Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemerintah memastikan ekspor batubara dibuka bertahap mulai Rabu 12 Januari 2022. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sar Pancaitan mengatakan keputusan ini diambil karena saat ini kebutuhan batubara untuk pembangkit listrik tenaga uap PLTU milik PT Perusahaan Listrik Negara sudah berangsur membaik. Ia mengatakan pasokan cadangan batubara untuk PLTU sudah cukup untuk kebutuhan 15 hari dan mengarah ke 25 hari. Ketentuan larangan ekspor batubara ini seharusnya berlaku 1 Januari hingga 31 Januari 2022. Namun banyak negara yang memprotes kebijakan tersebut. Pemerintah pun melakukan rapat maraton untuk mengevaluasi kebijakan tersebut, terutama terkait skema pemenuhan batubara untuk kepentingan dalam negeri, DMO. Spesifikasi batubara yang dibutuhkan PLN dan perusahaan yang tidak memenuhi spesifikasi PLN. Sejumlah negara yang memprotes kebijakan larangan ekspor batubara Indonesia antara lain, Filipina, Korea Selatan, dan Jepang. Sekretaris Energi Filipina Alfonso Chusi mengatakan kebijakan Indonesia akan mengubah perekonomian negara-negara yang sangat bergantung pada bahan bakar untuk pembangkit listrik. Sementara Menteri Perdagangan Korea Selatan, Yohan Koo, melakukan pertemuan virtual darurat dengan Menteri Perdagangan Indonesia, Muhammad Lutfi, menyampaikan kekhawatirannya atas larangan ekspor batubara Indonesia dan mendesak ekspor dapat dilakukan segera. Protes juga dilakukan pemerintah Jepang yang disampaikan secara tertulis oleh Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Kanasugi Kenji, kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif. Jepang menyatakan kebijakan pemerintah Indonesia berdampak mengerikan terhadap ekonomi Jepang dan kehidupan sehari-hari rakyat Jepang. Tim Liputan Metro TV